Tiga pelaku komplotan pemalakan atau pemerasan disertai dengan tindak kekerasan berhasil diringkus oleh jajaran Reskrim Polres Tabus Kota Medan. Tertangkapnya anggota komplotan ini berkat perekaman CCTV di dua lokasi kejadian. Pelaku kerap beraksi di pagi hari yang mencari korbannya saat berolahraga di luar. Berhati-hatilah bagi Anda yang suka berolahraga pagi hari di kawasan jalan raya atau protokol. Tanpa Anda sadari banyak aksi kejahatan yang terjadi dan bukan di malam hari saja. Seperti inilah detik-detik komplotan penjahat yang memeras dengan cara paksa disertai aksi kekerasan terekam CCTV menjadi viral di media sosial. Pertama aksi pelaku terjadi di Jalan Kancil, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan, Area. Tanpa memilih korban, kedati sudah lanjut usia komplotan ini tak segan-segan melakukan aksi kejahatannya. Pelaku langsung mengambil uang dari saku kantong baju korban. Tampak terlihat salah satu pelaku menggunakan senjata jenis lingkis untuk menakutinya. Usai melakukan aksinya, komplotan ini berpindah lokasi. Kali ini kembali terekam oleh kamera CCTV yang dipasang petugas di Jalan Batubara, Kecamatan Medan, Area. Kali ini korbannya suami istri yang sedang berjalan untuk berolahraga di pagi hari. Berdasarkan laporan warga dan dibekali rekaman CCTV, Raskrim Polres Tabel Semedan berhasil meringkus tiga pelaku yang berinisial ARDD. Ketiga pelaku ditangkap di tempat yang berbeda. Jadinya langsung pada hari itu juga dua kali yang bagaimana keluar di CCTV itu. Ada orang di jalan kancil gitu, yang pas saat dia lewat, pas saat dia berolahraga, diminta sejumlah uang mereka berhenti, diminta sejumlah uang. Jadi memang modus begal itu berubah menjadi modus pemerasan. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara Hab, I News Moporgan.